Sejumlah seniman Reok Ponorogo menggelar aksi protes setelah kembali mencuat isu negara Malaysia mengklaim kesenian Reok. Para seniman meminta pemerintah Indonesia untuk bergerak agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ratusan seniman Reok Ponorogo menggelar aksi protes di depan kantor PMK Ponorogo atas klaim kesenian Reok oleh negara Malaysia. Sebelumnya, Menko PMK Muhajir Effendi memberikan pernyataan bahwa negara Malaysia juga akan mendaftarkan Reok ke UNESCO. Selain membawa poster atas tuntutan mereka, para seniman juga menggelar aksi dengan menampilkan kesenian Reok yang menjadi tontonan warga yang kebetulan melintas di sekitar alun-alun Ponorogo. Menurut Hadi Purnomo, aksi ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat dan seniman Ponorogo karena kembali beredar kabar negara Malaysia mengklaim kesenian Reok adalah berasal dari negaranya. Karena dengan adanya berita Reok mau diklaim Malaysia, masyarakat Ponorogo sangat prihatin dan sangat prihatin. Dan inilah, ini adalah sesuatu yang betul-betul menyakitkan masyarakat Ponorogo. Bahkan saya yakin rakyat Indonesia akan menyesal apabila Reok nanti sampai diklaim Malaysia. Itu yang terjadi. Yang penting ini mas, yang penting itu karena mungkin kurang perhatian, kurang perhatian atau kurang keperdulian. Itu pemerintah Indonesia untuk tidak tanggap segera meberangkatkan Reok Ponorogo sebagai parisan dunia tak berdari ICHU UNESCO. Klaim kesenian Reok Ponorogo oleh negara Malaysia bukan kali pertama. Bahkan sebelumnya selain Reok, negeri jiran tersebut juga mengklaim kesenian wayang kulit.